Intro Hai semuanya, di video kali ini aku mau review lagi Aku mau review salah satu produk yang lagi aku suka banget akhir-akhir ini Yaitu Agnes Serum sama Brightly Ever After Serum Oke, lagi-lagi aku sepenasaran ini Sama produk-produknya Scarlett Karena semua teman-teman aku, terus aku liat juga di TikTok Aku liat di Youtube, aku liat di Instagram Semuanya pada pake ini Pada review ini, aku gak ngerti lagi Jadi aku penasaran banget Makanya aku beli dua produk ini Dua-duanya aku beli Oke, yang pertama aku mau bahas tentang packagingnya dulu Ini Dari warnanya aja, udah keliatan banget bedanya Yang satu ungu, yang satu pink Liat, warnanya tuh pastel, cantik banget Nah, yang ungu ini, Agnes Serumnya Kalau yang pink ini, Brightly Ever After Serum Menurut aku, boxnya ini tuh cantik banget Sama banget kayak body care-nya Desain-desainnya tuh kayak masih sama gitu Jadi masih cantik menurut aku Clean, terus pastel Cantik banget Nah, kalau di box yang si Agnes Serum ini Kandungannya itu Tea Tree Water Salicylic Acid Dan Liquor Ice Aku gak tau cara bacanya Kalau yang Liquor Ice ini Sedangkan kalau yang Brightly Ever After Serum Kandungannya itu Pipe Whitening Glutathion Dan Vitamin C Lagi-lagi ada Glutathionnya Dan di samping ini Juga dijelasin manfaat dari kandungannya Glutathion sama Vitamin C Yaitu meningkatkan Kelambapan dan Elastisitas kulit Terus memberikan perlindungan Dari radikal bebas Juga membuat kulit Lebih sehat Lihat glowing Sedangkan kandungan Niasenematnya Ngebantu memperkecil Pori-pori Ini untuk Brightly Ever After Serumnya Sedangkan Agnes Serumnya itu Tea Tree Waternya Membantu membersihkan pori-pori Melawan bakteri penyebab jerawat Mengatasi jerawat Melembapan kulit Membantu mengurangi beruntusan Terus Likor Ice Extractnya Melindungi kulit dari jerawat Dan kulit kemerahan Terus Mencegah Hyper Pigmentasi Yang terakhir Salicylic Acid Juga dikenal Bagus buat jerawat Di bawahnya sini Juga dijelasin Cara penggunaannya Yaitu 2-3 drop Baru dibalur ke kulit Terus Di sini juga ukurannya Dijelasin 15 ml Dan yang pasti Udah Mepom Nah masing-masing Dari botol ini Harganya 75 ribu 75 ribu Menurut aku sih Masih worth it lah Nggak mahal Tapi juga Ya diberang-berangnya Enggak Cuman Menurut aku juga Nggak mahal Karena emang Sebagus gitu Nah untuk teksturnya ini tuh Watery Tapi lumayan kental Cuma Pas udah di blend tuh Kayak licin gitu Kalau aku sih suka ya Karena nggak perlu Ngedrop banyak Jadi pas dibalur tuh Udah gampang gitu loh Karena kan dia licin kan Jadi kayak gampang banget Dibalur ke seluruh wajah Terus yang aku suka Dia tuh cepet banget Ngeresepnya Bener-bener cepet banget Kayak baru Aku olesin Di apply-apply gini Dan itu tuh udah ngeresep Bener-bener cepet banget Nah kalau untuk Jenis kulitnya Kalau si Brightly ini Untuk All skin types Sedangkan kalau yang si acne ini Yang udah jelas Pasti untuk acne prone skin Kan biasanya kalau yang sensitif itu Nggak cocok sama yang fragrance Nah menurut aku ini Recommend sih Karena emang nggak ada Jadi nggak perlu khawatir Terus aku juga sempet baca sih Kalau ada yang nggak suka sama baunya Ini kan wanginya wangi murni ya Maksudnya kan no fragrance gitu kan Tanpa wangi Kalau dari aku sih Aku nggak ngerasa keganggu Sama wangi yang kayak gini Karena emang udah terbiasa kali ya Setelah aku pake Oh aku mau sedikit cerita dulu Jadi waktu itu Aku itu Abis kayak bongkar kamar Terus kan debukan Karena emang aku harus ngechat Ngerapin semuanya Beres-beres segala macem Sebelum aku renov itu Aku abis bikin video kan Jadi itu aku make up-an Besoknya baru aku renov Mungkin aku ngebersihnya Nggak bersih kali ya Terus besoknya itu Aku tuh ada jerawat Di jidat Tapi bukan jerawat ya Apa ya Yang putih-putih kecil itu Tapi itu gatel banget Di pipi Di bagian pipi Itu banyak banget Kecil-kecil-kecil Aku baru pertama kali Ngalamin jerawat yang kecil-kecil Kayak gini Kayak beruntusan gitu Beruntusan kali ya Beruntusan komedo atau jerawat Aku juga nggak tau Nah pas banget Si Scarletnya ini sampe Jadi aku pake Sumpah demi apapun Aku ngeboong Besoknya langsung ilang Terus aku pake selama seminggu Dan aku ngerasa Bekas jerawatnya juga mulai mudar Jadi aku Mulai pake yang si Brightly-nya Karena aku udah make sure banget Nggak di jerawatnya dulu Baru aku pake yang Brightly-nya Nah si Brightly-nya ini Aku ngerasa sih Dia ngebantu banget Buat nge Cerahin muka Aku kerasa banget Tapi kalau misalkan ditanya lagi Yang mana yang aku suka Aku sukanya sama yang ini Karena Ini tuh Bagus banget Sumpah Buat yang putih-putih Jerawat putih-putih itu Ilang Bener-bener ilang Kayak jerawatnya udah nggak ada pun Nggak muncul-muncul yang lain Nah cuman Kalau misalkan kalian Ada jerawatnya pengen pake yang Brightly Aku sih nggak rekomen Jadi aku lebih rekomen Kalian pake ini dulu Sampai Ngerasa jerawatnya udah nggak ada Bener-bener yakinin Kalau emang udah nggak ada Baru pake yang si Brightly-nya ini Ini udah the best banget Dua ini The best banget menurut aku Oh iya Emang keliatannya si mini ya Sekecil ini Ini tuh nggak abis-abis Karena yang aku bilang tadi Aku tuh ngedropnya Emang sedikit-sedikit banget Jadi ini tuh awet banget Menurut aku worth it sih Buat kalian yang nanya Aku belinya di mana Aku belinya di store-nya langsung Di official store-nya langsung Linknya aku taruh di description box ya Oke sekian dulu Review dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Semoga Kalian terinspirasi dari video ini Semoga kalian suka Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax